. Akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, siang hingga sore, mengakibatkan sejumlah desa di kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Setidaknya ada tujuh desa yang terdampak banjir bandang tersebut, yaitu Desa Temayang, Padasan, Margomulyo, Karangbo, Jarorejo, Sumber Arum, dan Desa Winok. Berita ini viral di media sosial, karena banjir ini terlihat arusnya cukup deras hingga mengakibatkan sebuah mobil terseret banjir tersebut. Beberapa warga sempat mengabadikan kejadian mengerikan ini dengan handphone mereka, di mana sebuah mobil putih terseret di tengah derasnya arus banjir. Kepala Desa Kades Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Wasiyun Alim, dikonfirmasi awak media ini membenarkan adanya banjir bandang yang merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kerek. Menurutnya, setidaknya ada tujuh desa di Kecamatan Kerek yang terdampak banjir bandang tersebut, yaitu Desa Margomulyo, Karangbo, Padasan, Desa Temayang, Desa Jarorejo, Desa Sumber Arum, dan Desa Winok. Terima kasih. wongi terjebak dan jeromontor wongi rawanya betul